Terus aku gak perlu neken banget karena dia udah pigmented banget. Hai Rose FM, balik lagi di Rose Toh kali ini episode 4. Masih sama aku, Andira Hadley. Dan kali ini kita akan membahas mengenai cushion-nya lebih dekat dan lebih detail. The Realest Lighted Essence Cushion ini akan aku gunakan throughout the day. Aku akan bikin video wear test buat kalian. Jadi selama aktivitas berjam-jam ke depan, gimana di kulit aku? Nah, sebelum aku gunakan produknya, aku mau jelasin ke kalian kondisi kulit aku itu normal to dry. Tapi aku tuh gampang komedoan, jadi aku harus cari produk yang bener-bener gak nge-cluck pores aku. Dan ini tuh non-comedogenic, jadi aman banget buat kulit aku. Terus juga satin finish, aku gak suka banget sama produk yang kayak terlalu full coverage. Kalau ini tuh kayak second skin finish. Wow, ini kalian bisa lihat coverage-nya bagus banget di kulit aku. Terus aku gak perlu neken banget karena dia udah pigmented. Warnanya bener-bener blend di kulit aku. Terus juga karena dia puff-nya, bentuknya teardrop. Aku gampang menjangkau bagian-bagian yang emang sulit untuk dijangkau. Ini aku udah satu stem aja, kayaknya bisa langsung satu wajah tertutup. Terus kalau kalian lihat tuh tadi pas sebelum aku pakai tuh kayak kulit aku kelihatan agak kering. Tapi setelah aku pakai karena dia mengandung banyak ingredients yang udah aku sebutin itu tuh kayak bener-bener feel hydrated dan juga rasanya kayak pakai skincare. Ini buah matanya juga bener-bener warnanya, warna gelapnya ketutup. Nah, untuk apply cushion-nya udah selesai. I'll be right back karena aku mau beresin the rest of the makeup. Hai, Rose FM. Balik lagi, ini aku udah beres makeup-nya. Langsung aja kita wear a test and I'll bring you guys throughout the day. Hai, jadi aku wear a test. Ini setelah satu jam penggunaan complexion-nya. Terus juga, tadi aku abis makan, abis keluar, terus keringetan. Tapi ini masih bagus banget. Blush-nya juga masih stay, apalagi eyeshadownya warnanya masih bagus banget. Dan juga lip tint-nya di sini malah nge-stain gitu. Nggak hilang total, jadi ini masih bagus banget. Dan kita lihat beberapa jam ke depan. Hai, ini aku udah 4 jam menggunakan complexion-nya. Agak lilih sedikit banget di sini, tapi sisanya masih flawless banget. Ini di bagian sini juga merah-merahnya masih ketutup. Padahal aku udah keringetan. Udah dari Jakarta, kan bener-bener bikin makeup ngelales. Tapi ini sama sekali nggak, ini masih bagus banget. Apalagi eyeshadownya. Warnanya masih on point. Terus juga lip tint-nya masih bagus banget di sini. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax